Intro Ya terima kasih Nandar saya cuma mau Boleh saya tanya enggak Nandar boleh saya tanya satu enggak Nandar Nandar boleh enggak Kamu kan bisa bahasa Ibrani Nah ini aku kasih soal sedikit aja ya Coba ya Jalan keselamatan itu benar Nandar Halo Apa Ya jawab saya ya Kamu kan pinter bahasa Ibrani Jawab saya Ibadah ya Ibadah yang benar adalah Ibadah yang bersifat tunggal Langsung Dua menit terjemahkan dalam bahasa Ibrani Satu dua tiga Ayo dong Katanya pintar Ya aku Ini mendadak nih Mendadak Ya dengerin dulu Oke aku jawab ya Jawab Oke aku jawab Ini bahasa Ibrani Begini Ya Ibadah yang benar adalah Ya Apa 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 gimana Ibadah yang benar Ibadah yang benar adalah Ibadah yang bersifat tunggal Langsung dalam terjemahan bahasa Ibrani Nih Kalau aku ya Aku kan bisa bahasa Inggris nih Ya Ibadah yang benar adalah Ibadah yang bersifat tunggal The right sermon Is the sermon Which is one Gitu loh Which is one Nah kalau kamu Ibrani langsung Segera Ibadah yang benar adalah Ibadah yang bersifat tunggal Langsung Kalau lebih dari 10 menit Kamu gak bisa Tandanya kamu Boong bisa Ibrani Satu Dua Tiga Satu Gini Gini Langsung Langsung Cepat Langsung Aku jawab Aku jawab Aku jawab Aku jawab Oke aku jawab Aku jawab Degarkan dulu Ini loh ya Makanya Gracia Avello Sebentar Dengarkan saya dulu Dengarkan saya ya Makanya Gracia Avello itu Ngacir dari saya Karena Gracia Avello itu Bahasa Ibraninya Bahasa Ibrani Ini yang perlu saya Konfirmasi ya Pertama Saya itu Sebentar Butik Lanjut Jangan ngomong Jadi begini Saya Sering mengatakan Kepada teman-teman Bahwa saya itu Bukan Ahli Ibrani Ini yang harus Teman-teman pahami Bukan ahli Ibrani Dalam arti Ibrani sehari-hari Kata-kata Sehari-hari Yang saya Pahami Yang saya bisa Paling Boker top Selamat pagi Laila top Selamat siang Laila top Selamat malam Kemudian Terima kasih banyak Kaudaraba Kemudian Apa itu Apa lagi Maslumha Maslumha Apa kabarmu Ani Senang sekali Senang sekali Bertumpah Denganmu Kemudian Ani Ohe Potah Aku cinta Kamu Itu Apa ya Namanya Apa sih Dalam bahasa Inggris Pembendaraan kata itu Tau Potah Potah Ayo Tidak tahu Pembendaraan kata Yang saya maksud Jadi begini Orang-orang Kristen itu kan Hampir saya tes Rata-rata 98% Tidak mengerti Abjad Ibrani Coba sekarang Bu Uti Baca ini Ini huruf apa Bu Uti Itu kan ABCD Itu Saya juga lagi belajar Begituan Enggak Kamu gak menjawab Pertanyaan saya Sekarang sini Kamu gak menjawab Eh dengerin Dengerin Ya Dengerin Ibu Harus paham Pesan saya Saya bukan Ahli Ibrani Kamu lagi googling Lagi googling Lagi googling Lagi googling Lagi googling Cari Cari Itu Dari Sekarang jawab Aja Jawab Aja Dengarkan saya Dengarkan saya dulu Dengarkan saya Gini Saya itu Bukan ahli Ibrani Yang pertama Ya Dan Kosa kata Atau Pembendaharaan kata Kalau bahasa Sehari-hari Sangat minim Seperti yang tadi Saya katakan Paling Layla top Selamat malam Boker top Selamat pagi Mas Lomha Apa kabarmu Toda rabat Terima kasih Kemudian Hashem Sheli Namaku Hashem Sheli Yonatan Nandar Paling seperti itu Kemudian Kemampuan saya ya Mengenal Huruf Abjad Ibrani Ibu Uti Seorang Kristen Pewarta Injil Epajelis Uti ini Tidak mengenal Sedangkan saya Mengenal Makanya saya tadi Mengajarkan kepada Teman-teman Ini Alep Bet Gimel Dalet He Faf Zayin Te Apa Het Tet Yot Kap Kap Sofit Lamed Mem Mem Sofit Kalau Mem Kalau sofit Sofit Di dalam bahasa Ibrani Digunakan Di akhir Sebuah kata Ingat ya Sofit 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 Digunakan Di akhir Sebuah kata Kap Sofit Sebagaimana Di dalam Semut 20 Ayat Ya Ya Udah Aku bisa Dengarkan dulu Ano Yehova Elo Heha Kenapa Kap Sofit Di akhir itu Tidak dikatakan Elo Heha Enggak Itulah Gramatical Hebrew Elo Iya Udah Cukup Dengarkan dulu Dengarkan dulu Saya Ini bukti Bahwa saya Mampu Mengucapkan Mampu Membacakan Kepada Ibu Dan kepada Saudara-saudari Sekalian Bahwa saya Mampu Mengenali Huruf-huruf Hebrew Sedangkan Bu Uti Orang Kristen Yang katanya Pewarta Injil Evangelist Gak bisa Jangankan Bu Uti Evangelist Pendeta Di seluruh Indonesia Saya sudah Ngecek Sudah Ngetes Ketika kuliah Saya Kujungi Gereja-gereja Tidak Tidak Ada Satupun Pendeta Yang saya Datangi Bisa Bahasa Ibrani Bahkan Louis Prasetyo Dengarkan dulu Bote Dengarkan dulu Louis Prasetyo Mau Mengomentari Ketika Saya Mengatakan Anoki Anoki Hadere We Ahmed We Hayim Emet Itu Kenapa Dibaca Ehmet Katanya Itu Kenapa Dibaca Emet Kenapa Dibaca Ehmet Sedangkan Itu Hurufnya Ain Alep Dibaca Ain Ini lulusan Sekolah Tinggi Teologi Membedakan Huruf Alep Membedakan Huruf Alep Dengan Ain Saja Enggak Paham Bagaimana Mengeritisi Evangelis Yonatan Nandar Ya Udah Cukup Cukup Bualmu Cukup Cukup Bualanmu Cukup Bualanmu Cukup Bualanmu Aku udah ngerti Lulusan Sekolah Tinggi Teologi Membedakan Huruf Alep Dengan Ain Saja Enggak Bisa Huruf Alep Dibaca Ayin Ini Sekolahnya Dimana Mohon maaf Saya tidak Mendeskreditkan Sekolahnya Mungkin Sering Golos Sehingga Membedakan Sehingga Alep Dibaca Ain Nah Kalau Saya Seorang Evangelis Asli Pewarta Injil Buktinya Menguasai Hebrew Mendalilkan Dengan Hebrew Begitu Ibu Uti Sedangkan Ibu Tidak Mampu Membacakan Ini Kalau Saya Itu Sehari Hari Saya Saya Nyibru Sebentar Dulu Aduh Udah Udah Masa Kayak Gitu Sih Dah Nandar Sekarang Begini Udah Cukup 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 Udah Terlalu Banyak Enak Aja Saya Mau Ngomong Apa Kalau Gitu Sebentar Lagi Dipotong Sampai Kapan Kamu Membual Ayo Cepet Ah Ini Dimainin Selalu Entah Apa Ini Udah Nggak Itu Males Sekarang Stream Sinyalnya Main Main Terus Gini Gini Terus Sudah Mulai Nggak Bagus Ya Jadi Kesimpulannya Teman Teman Tadi Ketika Saya Minta Yonatan Nandar Membaca Barang Sepenggal Saja Loh Tadi Sepenggal Aja Sepenggal Nih Yonatan Nanggar Kamu Baca Sepenggal Aja Sepenggal Aja Kamu Langsung Saya Tunggu Lima Menin Nggak Usah Ngoce 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 Banyak Banyak Ini Nah Ini Alkitab Boti Tinggalkan Saya Dulu Boti 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 Alkitab Aja Nih Gini Sekarang Gini Boti Sekarang Begin Boti Ya Coba Coba Kita Sama Sama Aju Test Beresit Satu Saya Baca Ibu Tunggu 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 Kamu Beresit Rambling Nah Rambling Gini Rambling Saya Ambil Ketemu Ayat Saya Tunjuk Apa Ini Apa Tetapi Sekarang Ya Tuhan Engkau Bapak Kami Kamilah Tanah Liat Dan Engkau Yang Membentuk Kami Lima Menit Satu Dua Tiga Dalam Bahasa Ibrani Tetapi Ya Tuhan Engkau Bapak Kami Kamilah Tanah Liat Ini Pasti Kamu Udah Hafal Rambling 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 Nah Ini Dia Nah Yang Ini Saya Tunjuk Saya Tidak Liat Apa Nih Saya Tidak Kelihatan Saya Bacain Saya Bacain Saya Bacain Nah Saya Kasih Tahu Saya Bisa Bahasa Inggris Dalam Waktu Dua Menit Saya Udah Bisa Langsung Terjemah Ini Apa Sesudah Sarapan Yesus Berkata Kepada Simon Petrus After Having Breakfast Yesus Jesus Talk to Simon Ya Jesus Talk to Simon The 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 Of Johannes Apakah Engkau Mengasih Aku Do You Love Me Nah Itu Kan Lalu Aku Lebih Daripada Mereka Ini Did Is I Am Bigger Than They Gitu Kan Did I Is Nah Nah Ingat Itu Buktinya Buktinya Saya Bisa Langsung Dalam Dua Menit Mengartikan Nah Sekarang Kamu Sekarang Kamu Satu Dua Tiga Empat Lima Langsung Terjemahkan Sesudah Kok Dengarkan 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 Saya Dulu Tangan Di Atas Dengarkan Dulu Ibu It Ibu Salah Ibu It Salah Ibu It Salah 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 Ibu It Ibu It Kan Bani Terjemahan Ya Kan Begini Caranya Begini Begini Ini Caranya Kalau Mau Ngetes Ngetesan Itu Makanya Luis Prasetyoto Ngasih Dari Saya Karena Nggak Bisa I Kalau Kamu Bisa Ibrani Dua Menit Kamu Langsung Jawab Dengarkan Saya Dulu Bu It Dengarkan Saya Dengarkan Kasih Tahu Caranya Begini Bu It Apa Ayo Nah Ibu 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 Gini Ini Kan Hebrew Nah Ini Kan Hebrew Dengarkan Saya Dulu Ibu It Download Itu Kemudian Begini Caranya Baca Katakanlah Apa Namanya Itu Yohanes Berapa Di dalam Bahasa Hebrew Kalau Begini Kesimpulannya Kamu Tidak Bisa Tidak Bukan Kamu Cuma Hapalan Ketimpulannya Only Hapalan Jonathan Randar Hanya Hapalan Nih Aku nih Rambling lagi nih Rambling nih Nih Aku langsung Kuterjemahin nih Lihat nih Langsung Kuterjemahin Ini Bahasa Indonesia Aku Terjemahin Bahasa Inggris Karena aku Bisa Dua Menit Langsung Langsung Nih Disini Dia Tulisannya Kecil Maka Berbicaralah Elohu Dan Elohi Elohu Speks Lalu Inilah yang Kuanggap Adil Disua Begini Ya Begitu Ini Caranya Aku Ajarin Sekalian Tantangan Ini Caranya Begini Aku Ajarin Kalau Cara Seperti Itu Salah Apanya Cara Begitu Salah Orang Saya Dengarkan Saya Dulu Dengarkan Saya Dulu Kalau Caranya Seperti Itu Salah Itu Bukan Level Saya Begini Caranya Gracia Velo Ini Evel To Evel Begini Dengarkan Saya Dulu Halo Halo Begini Caranya Teman Teman Bahwa Gracia Velo Atau Louis Prasetyo Suruh Baca Bible Secara Random Di dalam Perjanjian Lama Ya Katakanlah Misalnya Saya Bapak Gracia Velo Baca Beresit Satu Ayat Ke 20 Dari Ayat Ke 20 Sampai 30 Nah Baru Gracia Velo Mampu Tidak Membacanya Begitu Kan Atau Louis Prasetyo Baca Kejadian 1 20 Kejadian 1 Ayat 20 Sampai 30 Mampu Tidak Membacanya Seperti Itu Jadi Kalau Mau Tes Tesan Bahasa Ibrani Bukan Pada Mulanya Ini Misalnya Yesus Berkata Kepada Thomas Terjemahkan Kedalam Bahasa Ibrani Itu Bukan Level Saya Level Saya Bukan Seperti Itu Karena Memang Hebrew Saya Adalah Baru Tahap Membaca Dengan Makanya Saya Berani Menangtang Gracia Velo Menangtang Louis Prasetyo Untuk Adu Baca Kamu Mampu Apalagi Di Dunia Nyata Gracia Velo Ditangtang Oleh Ayah Sofia Untuk Adu Baca Hebrew Ini Bawa Kitabnya Baca Bapak Gracia Velo Dari Kitab Semot Sampai Katakanlah Semot 5 Dari Semot 5 Pasal Semot Pasal 5 Ayat 25 Sampai 30 Baca Nah itu Baru Tes-tesan Jangan Kita Diterjemahkan Bahasa Indonesia Diterjemahkan Kepada Ibrani Sekelas Ibu Rita Wahyu Saja Kalau Dites Seperti itu Itu Saya rasa Mungkin Belum Mampu Itu Bukan Tes-tesan Namanya Ibu Rita Wahyu Saja Atau Mungkin Bambang Nursena Saya Tantang Juga Itu Kalau Disuruh Aku Apa Misalnya Ibu Uti Berdebat Dengan Aku Dua Jam Kalau Itu Gampang Ya Ibu Uti Atau Yesua Hamasya Berjalan-jalan Memakan Ikan Di Pagi Sore Dan Siang Hari Kalau Untuk Menerjemahkan Seperti Itu Kelas Saya Gracia Velo Bambang Nursena Juga Belum Tentu Bisa Tetapi Ketika Bambang Nursena Pak Bambang Bacakan Kejadian Satu Ayat Kedua Enam Sampai Ketiga Puluh Dalam Bahasa Ibrani Saya Yakin Bambang Bisa Saya Yakin Kalau Louis Pasti Gak Bisa Ya Sudah Caranya Kalau Caranya Harus Menerjemahkan Jangan Cari Viewer Dengan Konten Seperti Ini Sudah Gitu Selesai Jadi Kesimpulannya Kesimpulannya Nandar Tidak Bisa Nandar Cuma Ngoceh Ngoceh Di ujung Perdebatan Nguci Seperti Ini Tetapi Tidak Bisa Diri Sendiri Tidak Bisa Begitu Buti Ya Selesai Maku Baru Makanya Begini Aja Ya Buti Buti Begini Saja Buti Begini Saja Fasilitasi Saya Fasilitasi Saya Dengan Gracia Velo Atau Louis Prasetyo Adu Baca Hebrew Ini Bukan Konten yang bagus Gini aja Fasilitasi Saya Dengan Gracia Velo Dengan Louis Prasetyo Jangankan Untuk Membaca Hebrew Orang Louis Prasetyo Itu Alep Alep Dibaca Ain Jebolan Jebolan Sekolah Sekolah Tinggi Teologi Alep Dibaca Ain Memalukan Sekarang 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 Kalian Ngomong Ya Yaudah Yaudah Oke Jelas Begini Fasilitasi Saya Fasilitasi Saya Dengan Gracia Velo Sekarang Gini Makanya Dengerin Saya Dengerin Kamu mau Cemu Lalu Udah Lama Dari Tadi Nih Udah 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 Selesai Kita Udah Selesai Selesai Buktinya Kamu Gak Bisa Menjawab Pertanyaan Saya Saya Suruh Baca Segitu Aja Kamu Gak Bisa Kamu Cuma Cuap Cuap Sebanyak Ini Gak Gak Penting Pembuktian Yang Membuktikan Bahwa Kamu Cuma Udah Selesai Daripada Kita Berantem Nanti Oke Selesai Makanya Begini Uti Sorry Udah Udah Selesai Kalau Memang Ibu Mau Bikin Konten Yang Bagus Fasilitasi Saya Dengan Gracia Velo At Ya Sudahlah Sudah Kita Selesai Kalau Ibu Tiba Bukan Suruh Orang Bahaya Kepalanya Masih Membaca Bukan Menterjemahkan Begitu Karena Ini Waktu Sudah Makin Maka Demikian Teman-teman Bisa Melihat Bahwa Bu Uti Itu Tidak Mampu Mau Ngetes Ngetes Orang Dia Gak Bisa Bahasa Ibrani Sedangkan Saya Bisa Oleh Karnanya Gracia Velo Juga Ngacir Karena Gracia Velo Yang Hapalan Kalau Untuk Menterjemahkan Kata Di dalam Bahasa Indonesia Kedalam Bahasa Ibrani Jujur Saya Katakan Belum Tahap Itu Tetapi Kalau Baca-bacaan Hebrew Dimanapun Anda Sudah Sudah Begitu Bu Saksinya Sorry Nandar Kita tutup Aja Udah Capek Bosan Udah Selesai Pokoknya Intinya Kamu Tidak Bisa Menjawab Pertanyaan Saya Udah Kita Selesai Selamat Malam Terima kasih Teman-teman Yang Sudah Mendengarkan Kesimpulannya Adalah Bahwa Yonatan Nandar Sendiri Mengatakan Bahwa Tahuit Itu Adalah Mengesakan Tuhan Dan Itu Hanyalah Definisi Lalu Dia Kemana-mana Kemana-mana Lalu Kesempatan Terakhir Saya Meminta Dia Untuk Menterjemahkan Secara Spontan Karena Semua Orang Yang Bisa Berbahasa Ibrani Mereka Akan Bisa Menterjemahkan Secara Spontan Tetapi Nandar Tidak Bisa Melakukannya Itu Artinya Nandar Selama Ini Cuma Kohar-kohar Ya kan Terima 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 Yonatan Nandar Dan Semua Pihak Apologet Muslim Memang Kita Bertarung Dalam Ideologi Tetapi Pada Dasarnya Kami Tidak Ada Masalah Pribadi Kita Baik-baik Saja Karena Kita Adalah Anak NKRI Otak Boleh Panas Tapi Tidak Boleh Gontok-gontok Terima Kasih Tuhan Yesus Memberkati Kita Semua Teman-teman Bye Terima Kasih Untuk Semua Komen-komen Banyak Sekali Terima Kasih God Bless You